Semoga jelas ya jaringannya soalnya di sini agak hujan. Oke, selamat pagi semuanya. Thank you. Ayo sambil diajakin timnya untuk pagi ini. Pagi ini kita akan training bersama ya. Saya akan sharing bagaimana strategi, tips, dan trik membangun tim pebisnis dan membangun tim reseller. Ya, so ajakin timnya untuk datang dan kita sama-sama belajar pagi hari ini ya. Oke, teman-teman. Thank you. Welcome, welcome. So, teman-teman setuju nggak nih kalau misalnya saya bilang bahwa semua orang sebetulnya bisa berjualan. Ya, semua orang sebetulnya bisa berjualan, tapi belum tentu bisa mengembangkan sebuah bisnis. Ya, setuju nggak? Sepakat nggak sama saya? Semua orang sebetulnya bisa berjualan, tapi belum tentu bisa mengembangkan sebuah bisnis, teman-teman. Ya, ada yang memang lahir itu dari keluarga pebisnis, sehingga dia memang sudah peka ya, sudah punya skill-skill dasarnya bisnis, tetapi kebanyakan tidak seperti itu, teman-teman ya. Belajar berbisnis itu ya harus dipelajarin gitu. Bisnisnya harus dipelajarin, harus ada yang membimbing, harus ada yang mentoring. Beda sama jualan. Sadar nggak sadar kita sehari-hari kita udah jualan sebetulnya. Kayak misalnya kita cerita ke teman, eh aku habis makan bakso enak banget di situ. Terus teman kita ikutan beli. Ya, sadar nggak sadar kita sebetulnya sudah berjualan sehari-hari gitu ya. Oke, nah terbukti. Kayak misalnya kalau kita lagi prospek, terus kita habis demo kita masuk ke kolom marketing plan, kebanyakan kalau kita nanya, kalau kita nanya, ibu kalau ibu lihat marketing plan-nya tadi, ibu tertarik sama yang kolom mana? Reseller, brand rep, atau leader gitu ya? Kebanyakan, pasti kalau melihat nominalnya pilihnya yang mana? Pojok kanan bawah dong, pasti kebanyakan pilihnya menjadi seorang leader ya, atau pebisnis besarnya di Nuskin ya. Tapi kenyataannya berapa banyak dari mereka yang betul-betul menjalankan pekerjaannya sebagai seorang leader atau pebisnis besar? Berapa persen dari mereka yang betul-betul setia menggunakan sistem, dan berapa banyak dari mereka yang betul-betul ingin bertumbuh-bertumbuh untuk menjadi seorang leader yang lebih baik dan mengembangkan bisnis yang lebih besar lagi? Kebanyakan, walaupun bilangnya pengennya menjadi seorang leader dengan income ratusan juta, tapi kebanyakan kerjanya kerja sebagai seorang reseller. Sampai sini sepakat nggak sama saya? Itu kalau case saya sih, itu kalau case saya yang terjadi sama saya beberapa tahun kebelakangan ini. Setelah saya analisa gitu ya, oh kok banyak ya yang sebetulnya kepengen menjadi seorang leader, tapi pada kenyataannya nggak semuanya gitu ya. Nggak semuanya mau setia dengan sistem dan melakukan pekerjaan seorang leader. Oke? Nah, so, kenapa sih? Apa bedanya gitu? Apa bedanya? Beda banget teman-teman ya. Kalau pebisnis, kalau kita mau mendapatkan uang ratusan jutanya di bisnis nuskin, kita pengen menjadi seorang leader besar, ya kita harus mengambil tanggung jawab yang lebih besar pastinya. Ya, mengambil tanggung jawab bahwa kita adalah pemilik dari bisnis yang besar. Pemilik bisnis besar gimana? Mereka adalah orang-orang yang mau melakukan hal yang lebih, yang pasti lebih besar dan lebih banyak dari apa yang orang lain kebanyakan tidak lakukan. Ya, harus mau berpikir untuk bagaimana strateginya mengembangkan bisnis saya. Ya, mengambil keputusan dan tanggung jawab atas perkembangan bisnis dan perkembangan timnya. Ya, termasuk bagaimana saya mengambil tanggung jawab untuk menggunakan sistem seven yang sudah ada ini teman-teman untuk merekrut lebih banyak dan minterin tim kita lebih dan lebih lagi setiap hari. Ya, karena nggak semua orang mau menjalankan itu dan kebanyakan maunya jualan aja gitu ya atau maunya facial aja karena uangnya kan lebih gampang didapat gitu ya. Walaupun kecil tapi lebih fresh money gitu. Istilahnya uang cepat ya teman-teman ya. Nah, kalau reseller ini yang gimana mereka yang fokusnya lebih ke berjualan atau self-employee ya. Self-employee. Jadi, mereka dapat uang karena mereka jualan atau ngerjain facial. Misalnya gitu. Jadi, masih active income. Ya, masih active income. Terus, pertanyaannya adalah berarti lebih penting mana? Lebih penting mana untuk diurusin? Lebih penting ngurusin leader atau lebih penting ngurusin reseller? Jawabannya semuanya penting teman-teman. Ya, dua-duanya penting untuk diurusin. Kenapa? Karena bisnis nuskin ini kan kita harus memang kita harus merekrut leader ya. Untuk menjadi seorang leader besar ya, kita harus punya banyak leader di organisasi kita. Tapi juga, bisnis nuskin bukan berbicara hanya mengenai rekrut. Tetapi juga berbicara mengenai sales atau penjualan teman-teman ya. Kalau misalnya kita lagi ngerekrut terus gitu. Tapi, nggak ada poin ya. Walaupun kita punya tim seratus orang, seribu orang, tapi tetap aja nuskin akan membayarkan melihat dari berapa poin penjualan kita. Walaupun kita punya seribu orang, kalau nggak ada poin ya, kita nggak dapat apa-apa juga teman-teman. Ya kan? Jadi, kalau yang bulani selalu sampaikan, nuskin itu seperti mendayung perahu dengan dua kayu gitu ya. Satu harus merekrut, satu harus berjualan gitu. Jadi, semuanya penting untuk dilulusin. Sambil kita mencari leader kita, kalau misalnya mereka masih belum siap untuk ditarget, belum mau untuk menjadi seorang leader, ya nggak apa-apa. Kita bina untuk menjadi seorang reseller. Misalnya nih, Mbak Tiara, saya ada reseller gitu ya, Mbak Tiara, saya cuma bisa jualan segini aja nih, cuma bisa seratus poin nih setiap bulan. Ya nggak apa-apa juga teman-teman ya. Nggak semua orang pinter jualan tiga ribu poin, lima ribu poin, sepuluh ribu poin sendirian. Ada yang cuma bisa seratus poin. Ya nggak apa-apa juga. Kita bantu, kita bina gitu ya. Kalau kita punya tiga puluh orang aja, reseller yang bisa jualan seratus poin, tiga ribu poin kita sudah save setiap bulan. Benar ya? Jadi faktor kali. Kalau misalnya, reseller yang, aduh benar-benar deh, cuma lima puluh poin setiap bulan. Tapi kalau kita punya enam puluh orang, kita punya seratus orang, ya itu lumayan juga poinnya teman-teman. Punya seratus reseller yang bisa lima puluh poinan setiap bulan, artinya lima ribu GSP kita sudah aman. Betul ya? Lumayan ya teman-teman ya? Nah, jadi bisa membedakan dengan jernih, mana yang betul-betul leader, mana yang reseller, ini akan berguna untuk goal setting dan mapping kita, teman-teman. Ya, kenapa begitu? Karena gini, kadang-kadang kita suka misunderstanding. Kita mapping dengan orang-orang yang bilangnya mau menjadi seorang leader. Jadi kita udah mapping, siapa nih yang pengen jadi brand rep, siapa yang pengen jadi brand rep, gitu ya. Tapi pada kenyataannya, kerja mereka, dan kemauan mereka belajar, belum mencukupi untuk kapasitas seorang brand rep. Jadi, ada yang bilangnya mau brand rep, tapi maunya jualan aja, nggak mau di target, nggak mau belajar. Ya, nggak bisa juga teman-teman. Itu ya masih kapasitas seorang reseller, menurut saya, gitu ya. Jadi, kalau misalnya kita bisa jernih membedakan, mana yang calon leader, yang mau belajar untuk menjadi seorang leader, mana yang maunya jualan aja, nggak mau di target, nggak coachable, gitu ya. Saya akan masukkan ke kategori reseller. Oke. Kalau misalnya kategori calon leader, ya pasti harus coachable. Pasti harus mau diajak masuk ke dalam sistem. Gitu. Nah, jadi ini akan berguna untuk goal setting dan mapping kita. Karena apa? Kita nggak bisa ngisi, misalnya kita punya goal punya 6 L1 BR, gitu ya, teman-teman ya. Terus, kita udah pede nih. Oke, aku udah punya 6 orangnya. Padahal, padahal mungkin yang tiga ini, maunya jadi reseller aja. Tapi kitanya kadang-kadang juga mungkin, bisa-bisa, kamu bisa jadi BR, kamu bisa jadi BR. Jadi, kita cuma, apa ya, istilahnya, mengandalkan dari 6 orang ini aja. Karena kita udah pede bahwa mereka bilangnya mau jadi BR kok. Padahal belum tentu, mereka betul-betul punya kapasitasnya untuk ngejar BR saat itu. Jadi, betul-betul jernih bedakan, mana yang reseller, mana yang brand rep, mana yang calon brand rep, mana yang calon leader Anda. Betul-betul dibedakan, sehingga kita bisa memetakan lebih baik lagi, teman-teman. teman-teman. Oke. Kemudian, bangun pebisnis, gimana caranya? Kalau kita mau membangun pebisnis, pastinya kita butuh sistem, dan sistem seven sudah paling tepat, teman-teman ya, untuk kita bisa membina para pebisnis dan calon-calon leader kita. Tempat belajar yang terbaik, yang sudah terbukti, melahirkan banyak sekali orang-orang yang sukses di bisnis Nuskin, ya, lewat sistem seven ini. Oke. Terus kalau membina reseller gimana? Nah, kalau membina reseller, ya, ada beberapa tips, yang saya akan sharingkan, teman-teman ya. Reseller tetap harus kita bina, ya, tetap harus kita bina, jangan dicuekin, jangan di underestimate, jangan pernah underestimate kekuatan reseller, teman-teman ya. Kalau kita punya pasukan reseller, yang mereka ini militan, jangan kaget, kalau poin itu ternyata bisa menggludak juga, gitu, teman-teman ya. Oke, ajarin mereka caranya jualan, caranya facial, yang baik dan benar, gitu ya, biarkan mereka mendapatkan uang, uang kecilnya dulu, gitu ya, uang kecilnya dulu, biarkan mereka merasa, kegali why-nya. Kamu happy kan nih, selama ini jualan minus Nuskin, lumayan ya, dapatnya gitu, kamu happy kan, tapi sebetulnya apa sih yang sungguh-sungguh, menjadi keinginan kamu, apa sih why terbesar kamu, apa sih goal di dalam hidup kamu, gitu, sambil kita gali-gali terus, teman-teman ya, supaya kita bisa meng-encourage mereka, untuk mendapatkan uang besarnya, ya, jadi siapa tahu, mereka yang selama ini, happy-happy dengan facial aja, tapi ngerasain, oh lumayan ya uangnya, dapat 1 juta di sehari, gitu, ada kan, yang dapat 1 juta sehari, nah, apalagi kalau kamu jalanin bisnisnya, tapi boleh tahu nggak, kamu tuh, dapat uang gini happy, emang dipakai buat apa sih uangnya, buat siapa sih, kamu tuh kerja keras kayak gini, buat siapa, kalau misalnya ada caranya, untuk kamu bisa dapetin, keinginan kamu, kamu bisa dapetin impian kamu, mau nggak kamu belajar caranya, jadi terus kita, meng-encourage mereka, nyemangatin mereka, ya, untuk yuk yuk yuk, jadi leader yuk, jadi leader yuk, intinya kayak gitu teman-teman ya, tapi biarin aja, kalau mereka belum punya keinginan ya, kita nggak bisa maksa juga, ya, so bagaimana caranya membina reseller, nah, ada beberapa, yang mau saya sharingkan nih, yang pertama, kita bisa membentuk sebuah grup, ya, grup WhatsApp, sediakan wadah, untuk para reseller ini, dan apalagi sekarang, bulanikan sudah memfasilitasi kita, dengan komunitas yang begitu bagus sekali, ya, komunitas The Beauty, untuk para reseller, manfaatkan teman-teman, ya, sambil mungkin kita punya satu grup, satu grup WA gitu, khusus untuk para reseller kita, ya, karena biasanya kan reseller ini, orang-orang yang, nggak mau ditarget, gitu ya, maunya ya jualan, jualan aja, kadang-kadang sesuai mood, gitu kan, lagi mood, lagi ada waktu jualan, nggak, yaudah, gitu kan, kalau kebanyakan ditarget, juga mereka akan stres, gitu, jadi saya sih membedakan, grup reseller sama grup pebisnis, ya, karena kalau di grup pebisnis, kita bisa sebagai, sebagai leader mungkin bisa lebih kenceng, gitu ya, untuk ngingetin mereka akan target targetnya, checklist harian kamu sudah belum, gitu kan, kamu hari ini udah belajar apa aja, udah belajar apa, nah, kalau di reseller kan, nggak bisa sekenceng gitu, teman-teman, ya, jadi bedakan grup WA-nya, gitu, dan yang kedua, berikan konten untuk mereka posting, ya, apalagi di era online seperti ini, nggak semua reseller kita itu bisa kreatif dalam membuat iklan, ya, jadi kalau misalnya kita sebagai pebisnisnya, kita yang harus, nah ini, salah satu cara menjadi pebisnis yang selalu maju, ya, adalah harus bisa kreatif, teman-teman, ya, jadi kreatif dalam membuat konten, kreatif dalam memberikan ide, gimana nih caranya aku, mensupport resellernya, dengan konten apa lagi, ya, jadi kitanya, apalagi di era online seperti ini, konten makin bagus, pastinya promonya juga makin menarik, ya kan, dan nggak usah khawatir, teman-teman, kita juga punya komunitas yang the beauty itu tadi, yang juga menyediakan konten-konten yang luar biasa, keren banget, ya, nanti cek Instagram-nya, oke, kemudian add value, teman-teman, ya, add value, jadi bukan hanya, bagaimana kita kasih promo-promo produk aja, tapi juga cara jualannya gimana, jadi pelan-pelan kita ajari mereka, cara jualan yang baik, seperti ini loh, terus tips closing, ya, supaya cepat closing, kalimat closing-nya, apa sih yang dipakai, gitu, terus do and don't-nya, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh, dalam postingan, dalam cara jualan, ya, dikasih tahu, tetap reseller harus tahu, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh, karena pengetahuan reseller mengenai itu, adalah tanggung jawab kita juga sebagai leader, teman-teman, ya, kalau nanti reseller kita melakukan kesalahan, pasti kita juga yang ditugur sama perusahaan, ya, kemudian ajarin, gimana caranya punya personal branding, social media yang menarik, gitu ya, oke, kemudian kita juga bisa memberikan kayak tips kecantikan, tips kesehatan, tipsnya untuk mereka, dan minta mereka juga untuk memberikan tips itu ke customer mereka, ya, jadi, mungkin mereka belum bisa bikin konten sendiri, mereka belum bisa bikin tips apa ya, gitu kan, kalau ilmu kita kan lebih banyak, karena kita kan di OTG belajar lebih banyak, gitu ya, kita bisa sharing sama reseller-reseller kita, jadi kalau reseller kita nggak mau diundang ke eventnya OTG, ya, coba kita sharing apa yang kita dapat, tips jualan, atau tips apapun yang kita dapat, tips kesehatan, mungkin ya dari OTG Fat Loss, kita bagikan di grup reseller, ya, kitanya yang ngasih mereka fit, gitu ya, oke, kemudian, kalau belum banyak, kalau kita belum punya cukup banyak reseller, teman-teman ya, kalau misalnya reseller kita baru 5 orang, 10 orang, gitu ya, terus kita bikin satu grup WA, kadang-kadang grupnya jadi sunyi, siapa yang pernah ngerasain kayak gini, mbak, aku udah bikin grup reseller, tapi grupnya nggak hidup, kayaknya cuma saya yang ngomong di grup, yang lain nggak ada yang nimpalin, gitu, jadi mungkin, penduduk grupnya masih kurang banyak, teman-teman, terus caranya gimana dong, caranya Anda bisa jawil ke upline rubi Anda, bilang, minta sama mereka untuk gabungin, mungkin bisa digabungin dari rubi Anda, mungkin bisa gabungin beberapa reseller dari brand rep-nya, jadi grup itu lebih hidup, dan ada team player, nggak hanya Anda sebagai brand rep-nya, yang aktif di grup itu, yang ngasih value tadi, tapi juga ada brand rep yang lain, dan mungkin upline leader rubi Anda, yang juga bisa memberikan feedback, memberikan masukan-masukan, dan tips dan value juga di grup itu, jadi lebih banyak team playernya, akan semakin aktif grupnya, oke, kemudian tipsnya lagi adalah, lain dengan promo perusahaan, teman-teman, kitanya sebagai leadernya harus tahu, apa sih promo-promo yang sedang berjalan di perusahaan, kayak misalnya ada sekarang, kalau expo kan jelas ya teman-teman, expo pasti kita tahu ya, tapi kayak misalnya enjoy, terus kemudian ada customer loyalty program, terus pokoknya apapun yang sedang dipromokan, oleh perusahaan, kita sebagai leadernya harus aktif, untuk mencari, untuk align selara, supaya bisa kita teruskan ke reseller kita, eh tahu nggak sekarang lagi ada promo, enjoy nih, ada promo, customer loyalty program nih, promonya bukan hanya kamu, tawarin ke customermu, supaya customermu setia sama kamu, jadi kita ajarin juga reseller, supaya mereka bisa mendapatkan customer yang setia juga, bukan hanya kita yang punya customer setia, tapi reseller kita juga bisa punya customer, yang setia gitu teman-teman, ya, kemudian kita bisa bikin kelas product knowledge, ya, product knowledge, jadi kayak bedah produk, mungkin satu minggu sekali, Anda pengen bedah produk, apa kayak, satu produk, mungkin bisa dibahas 15 menit, jadi lebih mendalam gitu ya, bisa 15 menit, bisa 30 menit, contohnya kayak misalnya body bar, gitu, body bar tuh kalau misalnya kita mau lihat PPT-nya, mau kita lihat product presentation, kalau di website itu ada di websitenya, noskin US, itu saya sering download dari sana, jadi setiap produk itu punya penjelasan, penjelasan produknya itu bisa 2-3 halaman teman-teman, ya, kalau misalnya kita bisa tahu lebih detail, kita bisa ngajarin reseller kita, lebih detail lagi, supaya apa, supaya mereka pasarnya semakin luas, contoh ya, contoh, kayak misalnya, body bar itu, kan kita udah sering ngeliat ya, demonya di tangan ya, bahwa pH-nya itu sesuai dengan pH kulit, gitu ya, tapi, tahu nggak nih, ada aroma grapefruit ya, di sabun body bar, grapefruit, ini berguna banget untuk, menstimulus, menekan nafsu makan, gitu teman-teman ya, jadi bikin kita tuh, jadi apa ya, nafsu makan kita tuh lebih terkontrol, gitu, kalau penjelasan mengenai, ini yang saya baca di, di product knowledge-nya dari noskin, dari website-nya noskin US, ya, jadi sampai ada keterangan bahwa, aroma grapefruit di dalam body bar, itu bisa membantu untuk, keinginan nyemilnya, gitu, jadi nggak terlalu kepengen nyemil, nah itu kan sesuatu hal yang baru, gitu teman-teman ya, yang kalau misalnya ternyata produk-produk noskin, yang dibedah lebih dalam, itu keren-keren banget, gitu, ternyata banyak yang kita belum tahu selama ini, teman-teman, ya, dan kalau misalnya kita semakin tahu tentang produknya, ya, yang pasti kita bisa kasih tahu, benefit yang lebih, gitu ya, ke customer atau reseller kita, untungnya buat kita sendiri, ya, sebetulnya ya, jadi, bikin kelas product knowledge, ini penting banget, kalau menurut saya, seminggu sekali, membedah produk, lebih dalam lagi, gitu teman-teman, ya, apalagi produk noskin kan, keren-keren banget, sayang kalau kita taunya cuma, garis besarnya aja, kalau betul-betul kita udah jadi leader kan, kita harus memberikan sesuatu yang lebih, gitu teman-teman ya, kita harus memberikan sesuatu yang lebih, ya, jadi kalau mau tahu lebih detail, saran saya, itu masuknya ke noskin US, kemudian di download aja, itu penjelasan produknya, nanti di download, tapi bahasanya bahasa Inggris, jadi harus diterjemahin dulu ya, kalau yang di Indonesia, saya kurang tahu sih, nggak pernah, nggak pernah lihat, kayaknya ada, tapi mungkin kayak, tapi mungkin lebih jelas yang di website US, ya, nanti coba saya lihat lagi deh, teman-teman ya, oke, kemudian bikin juga, kelas SOP facial, ya, dan saya tuh happy banget, yes, betul, PIP, saya happy banget, waktu bulan ini bikin, Home Spa Academy, ya teman-teman, udah ikutan belum waktu itu, itu detail banget, diajarin kayak SOP-nya, teman-teman ya, standarnya, bagaimana sih, kalau kita mau menjadi seorang, facial, facial terapis, yang profesional, ya, jadi nggak asal facialnya, kita ajarin ke reseller kita, kita ajarin mereka, eh kamu kan udah punya Galvanic Spa, kamu udah beli Home Spa, sayang kalau kamu pakai sendiri, ayo cepetan kamu, ya betul mbak, ya beruasa, thank you, jadi, ajarin mereka, SOP facial yang baik, dan benar, ya teman-teman ya, ajarin mereka untuk, bisa menganalisa kulit, karena mereka sebagai reseller, paling tidak kan nanti juga akan, memberikan saran produk, kita nggak mau ya, punya reseller yang, ngasih sarannya asal, karena nanti juga, pastikan nama Nuskinnya, jadi dicap, nggak baik, kadang-kadang juga mungkin, karena oknum ya, tanggung jawab kita lah, sebagai leadernya mereka, untuk ngasih tahu ke mereka, paling tidak, jenis-jenis kulit itu seperti apa sih, kasih, kasih tahu, kasih value, ajarin di grup, ya, kemudian, kita bisa berikan reward, ya, kepada mereka, kita bisa berikan reward, kalau kita sebagai leader kan, kadang-kadang, pasti banyak lah ya, freebies, freebies dari Nuskin, yang kita masih nyimpan teman-teman ya, kayak tas, expo, pouch, apa-apa, pasti kita, banyak, banyak banget ya, udah punya ya, nggak ada salahnya, bagi-bagiin ke reseller, misalnya, ayo kamu kalau bisa jualan, 500 poin nih, aku kasih, tas Nuskin, misalnya gitu, kamu bisa 1000 poin nih, aku kasih apa, buku agendanya Nuskin, atau apa, mereka happy kok, kalau misalnya kita kasih reward, reward ya, oke, dan balik lagi teman-teman ya, yang paling penting adalah, mindset kita gitu, pada saat kita membina pebisnis, pada saat kita membina reseller, karena bisnis ini adalah, bisnis manusia ya, jadi yang pasti, perlu ketulusan hati kita, untuk membantu mereka, bukan hanya, sekedar kita mengharapkan, cuan aja dari mereka gitu, tapi karena bisnis manusia ya, kita harus tulus, untuk membantu kehidupan mereka, untuk menjadi, lebih baik lagi gitu, ya, kita bisa add value ke mereka, contohnya, kayak misalnya, add value-nya, ini nih, aku kasih, tujuh kesalahan, dalam berjualan nih, misalnya gitu, waktu saya masih ada nggak ya, saya, saya, ya oke, bisa sedikit kali ya, saya percepat, jadi kayak misalnya, kita kasih value, ini ada contoh, tujuh kesalahan, dalam berjualan, ya teman-teman juga bisa catat ya, yang belum pernah denger ini ya, yang pertama, terlalu banyak bicara gitu ya, terlalu banyak bicara, ajarin ke reseller kita, kalau misalnya mau jadi reseller yang handal, super salesperson, pelajaran pertama adalah, jangan terlalu banyak bicara, ya, presentasi juga, jangan terlalu bertele-tele, lebih banyak tanya, ke customer, lebih gali apa kebutuhan mereka, ya, lebih, jadi gini, kalau bulan itu ngajarin gini, kalau pada saat kita presentasi, itu lebih banyak, prospek kita yang ngomong, berarti kita menang, ya, artinya kita lebih banyak dengerin, daripada kita yang lebih banyak ngomong, ya, karena kadang-kadang gini kan teman-teman ya, kalau misalnya kita sebagai pebisnis, atau reseller Nuskin, kita tahu nih, bagaimana bagusnya produk Nuskin, dan kita tahu bagaimana, bagusnya bisnis Nuskin, akhirnya kita kan gak sabar gitu kan, ayo nih aku kasih tahu semuanya gitu, tapi ternyata itu gak benar juga teman-teman, ya, kita tahu bagaimana bagusnya, Nuskin is the best, produk-produk is the best, tapi tetap tugas kita adalah mendengarkan, apa sih kebutuhan customer-customer kita, dan ajarin ini ke reseller-resellernya, teman-teman semua, ya, kalau mereka bisa menjadi pendengar yang lebih baik, harusnya closingnya juga, pasti nanti closing rate-nya akan membaik, ya, kemudian yang kedua, kesalahan dalam berjualan, lebih mementingkan produknya dibanding customer-nya, jadi lebih mementingkan produknya laku, dibanding menyelesaikan apa solusi customer-nya, ya, ini juga gak boleh teman-teman, yang penting produkku laku, kamu butuh gak butuh, pokoknya aku bilang kamu butuh, kamu perlu ini atau enggak, pokoknya ini kamu harus beli ini, gitu, yang gak bisa gitu juga teman-teman, ya, kayak misalnya orang, apa, kita punya life pack, kita harus tanya, dia punya riwayat sakit, GERD gak, karena kalau GERD minum life pack, gak bisa langsung, harus dikasih Marin Omega dulu, gitu, jadi, kita harus mementingkan customer-nya dulu, gitu, dibanding sama produknya laku, teman-teman, ya, oke ya, sampai sini, oke ya, yang ketiga, ya, lebih mementingkan features, bukan benefit, nah, apalagi produk-produk kita nih, banyak gadgetnya, teman-teman, ya, banyak gadgetnya, buat Anda yang melankolis, pasti Anda senang banget, bacain detail mengenai produk ini, tapi belum tentu, customer-customer itu semuanya melankolis, ya, kalau misalnya, Anda ketemu yang sama-sama melan, sama-sama suka detail, mungkin nyambung, ya, kalau Anda terlalu banyak ngomongin features, tapi kalau Anda yang ketemu sama yang sanguin, seperti saya, gak mudeng, gitu, gak apa ya, kata orang Jawa gak mudeng, gak, gak, gak paham, kalau dikasih tahu terlalu banyak tentang detail, ini, kayak kita bilang lumispa, aja ya, gerakan micropulse, gerakannya begini, sudah dipatenkan, ini terus teknologinya, begini, 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 terlalu banyak ngomongin features, kalau Anda ketemu sama orang sanguin, cukup bilang, eh, kamu tahu gak, ini tuh enak banget, kamu bisa lebih tirus, lebih kenceng, lebih cerah, pori-pori kamu nutup, cep, dia beli, gitu, dibanding kelamaan ngomongin features, jadi, kadang-kadang, kita terlalu mendetail mengenai features-nya, sehingga kita lupa memberikan emosi, tugas kita adalah memberikan emosi di customer kita, untuk emosi kepingin beli, emosi kepingin punya, nah, ini lebih penting, emosi, ketimbang features-nya, gitu, jadi ajarin hal ini ke reseller-reseller Anda, supaya mereka paham, ya gitu ya, supaya, supaya kita bisa menyamakan langkah, gitu ya, sama mereka, gitu, menyamakan standar sama mereka, oke, dan yang ketujuh, nada bicara dan body language, ini penting banget, eh, ini belum ketujuh, ini baru ke keempat, ya, nada bicara dan body language, oke, nada bicara dan body language, ini penting banget, jadi, jadi orang yang nyenengin, intinya gitu, nggak cantik, nggak apa-apa, yang penting nyenengin, lebih bagus lagi, karena kita pakai edge lock, pastinya kita makin cantik, tapi juga harus semakin nyenengin, teman-teman ya, karena apa, karena misalnya, customer itu mungkin lupa, apa yang kita omongin selama ketemu, ya, customer mungkin nggak ingat, apa aja sih produknya, apa aja sih marketing plan, tapi customer akan selalu ingat, bagaimana perasaan mereka, saat ketemu sama kita, ya, jadi, jadilah orang yang menyenangkan, bagi mereka, gitu, ada banyak sekali caranya, ada banyak sekali buku, yang bisa kita baca, untuk mengenai hal ini, teman-teman ya, tapi dari nada bicara pun, itu berpengaruh, ya, nada bicaranya, yang excited, gitu teman-teman ya, boleh kalem, tapi tetap berenergi, ya, bukan berarti orang kalem, itu nggak ada energinya, orang kalem, tetap bisa berenergi, gitu, tapi nggak juga, kayak orang yang marah-marah, gitu ya, teriak-teriak, jadi, pokoknya menyenangkan aja, gitu, menyenangkan, ya, kemudian, kadang-kadang juga, salah satu dari tujuh kesalahannya adalah, terlalu banyak ngasih pilihan, sehingga customernya bingung, pernah nggak ngerasain kayak gini, teman-teman, kayaknya karena kita tahu ya, begitu banyak produk Nuskin, akhirnya, semuanya kita tawarin, gitu, sampai customernya itu bingung, akhirnya jadi beli yang mana, jadi beli yang mana, gitu kan, nah tugas kita adalah, setelah kita menggali apa kebutuhan mereka, kita bisa langsung berpikir, oh, produk Nuskin yang mana nih, yang bisa saya sarankan, yang mana aja ya, option-optionnya, gitu, semakin kalau kita bisa, menyimpelkan itu ya, kita bikin simple, customer juga, akan semakin mudah untuk memilih, ya, misalnya kita bisa bilang, ibu, jadi kalau ibu tadi, udah nyobain Galva, Lumi, ibu tertariknya, yang mana, home spa, langsung home spa, atau, atau ibu mau, misalnya kita udah nawarin, apa produk-produk apa, kita bisa langsung bilang, mau home spa, atau BB45, gitu, ibu katanya dananya, budgetnya terbatas, yaudah, kalau gitu menurut ibu, tadi udah cobain Galva, ibu juga udah nimbang, menurut ibu, saat ini prioritas ibu yang mana, home spa, atau ke BB45, misalnya gitu ya, teman-teman ya, jadi, semakin kita bisa bikin, simple, orang tuh jadi lebih mudah, untuk mengambil keputusan, mau ambil produk yang mana, gitu ya, sampai sini, masih ngikutin, teman-teman ya, oke, kemudian, yang keenam, kesalahan dalam berjualan, tidak menanggapi keberatan, nah ini, kadang-kadang, kita tuh pokoknya, pengennya jualan, gitu ya, jadi kalau ada orang yang, aduh, mahal, gitu, kadang kita nggak peduli, padahal tadi malam, kalau teman-teman ngikutin, kelas make money, kelasnya Pak Rony, itu bagus banget, teman-teman ya, kita tuh diajarin, untuk handle objection, menanggapi keberatan, nah ini kita harus paham banget, kalau misalnya kita paham, cara menghadapi keberatan, nanti customer akan semakin, semakin ngerti, bahwa maksud kita adalah, nolong mereka, bukan untuk membebani mereka, dengan kita berjualan ke mereka, gitu ya, jadi, trik, ilmu, untuk menanggapi keberatan, ini harus kita kuasai, dan ajarkan kepada reseller kita, oke, ajarkan ke mereka, karena ini kan, masih masuknya, ke ranah penjualan juga, teman-teman ya, jadi mereka harus tahu, bagaimana menanggapi keberatan, bagaimana menanggapi keberatan, after sales, ya, bahkan setelah customer beli, kemudian ada komplain, bagaimana menghadapinya, gitu, jadi diajarin, ke reseller-reseller kita, oke, dan yang terakhir, kesalahan dalam berjualan, adalah suka lupa, melakukan, kalimat closing, ya, ini sering banget terjadi, kalau misalnya teman-teman ngerasa, aku selama ini, udah prospect, udah banyak, udah sesuai, sama, apa yang diajarin, gitu ya, udah, udah jelasin marketing plan, tapi kok nggak closing-closing ya, nah, mungkin kalimat closingnya, yang kurang tajam, ya, jadi selalu, pakai kalimat closing, teman-teman, oke, ibu, kalau tadi, dari apa yang saya jelaskan, ibu tertariknya, yang mana nih ya, lebih ke produk, atau bisnis, oh, saya mau produk, mau bisnis mbak, oke, kalau ibu mau bisnis, dari, kolom yang tadi saya jelaskan, ibu kepengennya ada di mana, saya kepengennya jadi leader, oke, yang mana bu leadernya, blue diamond dong mbak, oke, boleh bu, keren banget jadi blue diamond, tapi sebelum ibu menjadi blue diamond, boleh nggak, saya ajarin dulu, cara yang seorang rupi, ya, ibu ambil paket home spa, kalau ibu mau cepat, ibu ambilnya dua, satu buat ibu, satu langsung kita kerjain bareng, gitu, terus, nanti saya ajarin, lewat sistem seton, saya akan pandu ibu, bagaimana caranya, menjadi seorang rubi, dengan cepat dan tepat, gitu, jadi ibu mau satu, atau dua, sekalian bu, home spanya, dua, gitu, amin, ya, semoga kita semua hari ini, closing semua, home spa, ini ya, banyak ya, paketannya, amin, amin, oke teman-teman, jadi itu tadi, beberapa tips dari saya, bagaimana caranya, membina reseller, konten-konten apa, yang bisa kita kasih, value apa, yang bisa kita kasih ke mereka, semoga, apa yang saya sharingkan hari ini, bermanfaat, untuk teman-teman semua, dan saya selalu berdoa, semoga kita bisa sukses bersama, di business newskin ini, oke, terima kasih teman-teman, selamat bekerja, Assalamualaikum Wr. Wb, Wb, Sampai jumpa, Sampai jumpa, Sampai jumpa, have Terima kasih.